Halo co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, disini kita perlu tahu sin, cos, dan tangan. Jadi kita akan cari nilai P dan Q. Kita lihat sin itu adalah depan per miring. Jadi berarti sin 60 derajat itu sama depan-depannya berarti ini ya. Ini P dibagi dengan miringnya yang ini, ini miring, ini berarti 10. Maka P sama dengan 10 sin 60 derajat, sama dengan 10 dikalikan dengan sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Jadi sama dengan 5 akar 3, satuannya cm, itu adalah untuk yang sin 60 derajat. Lalu kita pakai cos, cos adalah samping per miring, berarti ini adalah sampingnya, lalu ini miringnya ya. Berarti Q per 10, maka Q sama dengan 10 cos 60 derajat, 10 kali cos 60 derajat setengah, berarti sama dengan 5 cm. Jadi sudah kita dapat ya P dan Q. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!